Kisah Sibangau Putih, Jilid 04 Keparat tiba-tiba Sien Kiamoli mengeluarkan makian ketika mendapat kenyataan betapa sikap Sinhang biasa saja, sedikit pun tidak tersentuh gairah. Apakah engkau tidak mau melayaniku? Apakah engkau malu-malu karena engkau masih terjaka? Saking mendongkolnya karena nafsu birahi sudah sampai ke ubun-ubunya akan tetapi pemuda itu sedikit pun belum tersentuh, Sien Kiamoli tanpa malu-malu lagi marah-marah di depan dua orang kakek yang menjadirkannya. Hahaha, Moli, dia seperti mayat saja? Hahaha, mungkin dia yang telol ataukah engkau yang sudah terlalu tua kata Tian Kong Chin Jin. Kakek ini biasanya pendiam, sikapnya halus dan berwibawa, akan tetapi sekali ini dia mendongkol melihat sikap rekannya itu. Mereka benar berhasil membasmi istana gulun pasir, akan tetapi juga kehilangan banyak anak buah. Sutenya, Oke Chin Chu, juga tewas, dan wanita iblis itu hanya bersenang-senang saja melampiaskan nafsu birahinya, tanpa malu-malu di depannya lagi. Oleh karena itu, rasa dongkol itu membuat dia kini mampu mencertawakan Sien Kiamoli. Sien Kiamoli memandang ke arah kakek itu dengan meti melotot. Dia marah sekali, akan tetapi dia pun maklum bahwa wakil ketua Pai Kua Pai itu sama sekali tidak boleh dipandang ringan, dan dia pun tidak ingin mencari keributan. Dengan kasar ia pun mencengkeram tubuh Sien Hong dan dibawanya lari berlomcatan ke tempat lain, menjauhi kedua orang kakek itu dan bersembunyi di balik semak-semak bunga di kebun itu. Dia tidak peduli mendengar suara ketawa dua orang kakek itu dan melempar tubuh Sien Hong ke atas rumput. Jika sekarang engkau tetap tak mau melayaniku, akan kupaksa kau sampai mampus desisnya. Dan kembali dia membelai-belai dan merayu, bahkan kini Sien Kiamoli mengerahkan kekuatan ilmu sihirnya pula untuk menguasai Sien Hong. Di bawah sinar api unggun kecil yang dibuatnya, Sien Hong terbelalak melihat bahwa kini Sien Kiamoli nampak masih muda dan amat cantik. Kembali darah mudanya tersirap dan mulai bangkit kembali gairah nafsu wirahi di dalam dirinya secara wajar dan normal. Sien Kiamoli dapat mengetahui hal ini maka girangnya bukan main. Ia mencumi dan mengecupi seluruh tubuh Sien Hong dengan mulutnya, seperti seekor ayam mematuki beras, berusaha sebisa mungkin untuk mengobarkan gairah yang mulai nampak bangkit dalam diri pemuda itu. Namun, Sien Hong mengerahkan batinnya, memusatkan perhatiannya kepada bayangan tiga orang gurunya dan sungguh aneh. Hawa di pusarnya menjadi semakin panas dan kini bergerak mengalir keluar, berputaran melindungi seluruh tubuhnya dan perlahan-lahan gairah yang menguasainya tadi menjadi lemah dan semakin padam. Betapapun Sien Kiamoli mengerahkan tenaga sihirnya, tetap saja kekuatan sihir itu membuyar ketika menguasai Sien Hong. Pemuda ini mengerti bahwa kekuatan yang diterimanya dari tiga orang gurunya itu telah bekerja dan menyelamatkannya. Dia pun merasa girang sekali. Tenaga dari ilmu silap Pak Khol Sien Koon telah memperlihatkan kehebatannya, padahal dia belum mengerahkan singkangnya, hanya mengerahkan kekuatan batin untuk menolak pengaruh aneh tadi. Kini, wajah yang nampak muda dan cantik sekali itu berubah menjadi seperti semula, wajah seorang wanita cantik yang mulai nampak tua. Melihat betapa api gairah yang tadi telah mulai bernyala di tubuh pemuda itu mendadak menjadi padam kembali, bukan main marahnya Sien Kiamoli. Ia marah tetapi juga heran, dan merasa terhina. Selama ini, jarang ada pemuda yang ditawanya mampu menolak hasratnya, baik secara sukarlah ataupun dipengaruhi sihirnya. Tapi pemuda ini, pemuda lemah yang sama sekali tidak pandai silap, dapat menghadapi sihirnya dengan tenang saja dan sama sekali tidak terpengaruh. Dia sungguh merasa terhina, bukan saja ia merasa ditolak seorang laki-laki, akan tetapi juga sihirnya seperti tidak manjur. Karena kecewa dan marah, sedangkan nafsu birahi telah membakar dirinya dan naik ke ubun-ubunnya, Sien Kiamoli menjadi seperti gila. Wanita tua ini mulai menampari Sien Hong, mencakar, menggigit, di samping terus merayu sampai akhirnya tubuh Sien Hong penuh dengan luka cakaran dan tamparan. Dan akhirnya pemuda ini tidak kuat lagi dan roboh pingsan di atas rumput. Sedangkan Sien Kiamoli terengah-engah, kelelahan dan ia pun akhirnya tertidur dalam keadaan kehabisan tenaga dan hampir pingsan dibakar nafsu yang dikobarkannya sendiri. Ketika Sien Hong siuman, malam sudah hamat larut, antara tengah malam dan fajar. Dia merasa betapa hawa dingin menyusup ke dalam tulang-tulangnya melalui kulit tubuhnya yang tidak tertutup pakaian, juga ada rasa perih karena luka-lukanya. Ketika membuka matu dan melihat bahwa dia rebah terlentang di atas rumput, dan tidak jauh dari situ rebah pula tubuh Sien Kiamoli yang mendengkur lirih, tahulah dia bahwa wanita itu telah tidur nyenyak karena kelelahan. Inilah kesempatan baik baginya, pikir Sien Hong. Dua orang kakek itu pun tidak nampak, agaknya tidur di bagian lain dari kebun itu dan malam itu cukup gelap, tidak ada bintang nampak di langit yang tertutup awan hitam. Dengan hati-hati sekali Sien Hong mengambil pakaiannya yang tadi direnggut lepas semua dari tubuhnya oleh Sien Kiamoli, dan melihat dua batang pedang yang berada di dekat Sien Kiamoli, ingin dia mengambilnya. Akan tetapi, seperti orang yang selalu siap siaga, lengan kanan Sien Kiamoli berada di atas pedang itu sehingga Sien Hong tidak berani melanjutkan niatnya. Apalagi, dia tidak membutuhkan pedang. Tiga orang gurunya telah menggembelengnya sedemikian rupa sehingga dia tidak membutuhkan senjata pelindung diri lagi. Pula, dari para gurunya dia mendengar bahwa pedang Bantok Kiam dan pedang Cui Beng Kiam merupakan dua batang pedang yang amat jahat, mengandung racun yang amat ampuh dan telah minum darah dan mencabutnya wantah berapa ribu orang. Dia tidak ingin memiliki dua batang pedang itu dan kalau tadi timbul niatnya mengambil, hanya karena dia teringat bahwa Bantok Kiam milik Subo-nya, ibu gurunya, sedangkan Cui Beng Kiam milik Tiong Khi Iihwesio, salah seorang di antara dua gurunya yang laki-laki. Tanpa mengenakan pakaiannya lebih dahulu, hanya membawanya saja, Shin Hong lalu meninggalkan Shin Kiam Moli dan keluar dari kebun itu. Dia tahu bahwa dia harus dapat cepat-cepat pergi karena kalau sampai diketahui ketiga orang iblis itu, tanpa dia dapat mempergunakan ilmu berlari cepat, Kalau hanya berlari biasa saja, tentu akan segera dapat disusul, apalagi melalui daerah gurun pasir yang kering, tanpa adanya hutan atau bahkan tumbuh-tumbuhan untuk menyembunyikan diri. Akan tetapi, dia mengenal benar daerah di sekitar gurun pasir itu dan dia tahu di mana letaknya bukit terdekat, bukit yang penuh hutan, yaitu di sebelah barat, dari situ tidak nampak karena tertutup oleh bukit-bukit gurun pasir. Orang lain yang tidak mengenal daerah itu dengan baik, seperti tiga orang jahat itu, sudah mengambil jalan ke selatan, jalan yang teraman karena jalan ke selatan itu menuju ke daerah tanah keras. Padahal, menuju ke bukit di barat itu lebih dekat dibandingkan jarak menuju ke selatan. Perhitungan Shin Hong ternyata tepat. Ketika Shin Kiam Moli terbangun dan tidak melihat pemuda itu, tentu saja ia marah sekali. Kemarahannya semakin memuncak ketika dua orang tosu itu mentertawakannya. Dia pun mengajak mereka untuk segera melakukan pengejaran. Akanku siksa dia dan kurobek kulitnya, kemudian kucabut jantungnya wanita iblis itu mengancam dengan muka merah sekali. Pemuda itu tidak saja telah menolak untuk melayaninya, bahkan ilmu sihirnya pun tidak mempan, dan kini tahu-tahu telah melarikan diri. Dan seperti diperhitungkan oleh Shin Hong, tiga orang lihai itu melakukan pengejaran secepatnya menuju ke selatan. Tentu saja mereka tidak berhasil menyusul Shin Hong yang telah tiba di bukit sebelah barat dengan aman. Dia memasuki hutan yang memenuhi bukit itu, hutan lebat yang jarang didatangi manusia karena selain hutan ini amat liar, juga letaknya begitu jauh dari kota dan dusun. Ketika Shin Hong berkeliaran di dalam hutan yang memenuhi seluruh perbukitan di daerah itu, dia melihat banyak binatang hutan dan pohon-pohon yang menghasilkan buah-buahan maka dia pun mengambil keputusan untuk bersembunyi terus di dalam tempat ini sampai pertapaannya selama setahun itu lewat. Di tempat ini, dia tak akan mengalami gangguan manusia dan dia dapat melaksanakan tapanya dengan aman. Dia pun memilih sebuah goa untuk dijadikan tempat tinggal, dan beberapa bulan kemudian, dalam perantauannya menjelajahi perbukitan itu, dia hanya menemukan beberapa orang pertapa saja tinggal di tempat-tempat tersembunyi. Ada yang tinggal di dalam goa, ada yang membuat pondok sederhana. Mereka adalah orang-orang yang mengasingkan diri dan menjauhkan diri dari kehidupan masyarakat ramai. Ada yang bertapa untuk melarikan diri dan pertapaan itu hanya merupakan suatu pelarian dari keadaan hidup yang serba tidak menyenangkan, ada pula yang bertapa dengan pamrih memperoleh sesuatu dari hasil pertapaannya, yang pada hakikatnya juga merupakan pelarian dari suatu keadaan yang tidak disukainya untuk mendapatkan suatu keadaan yang diharapkan dan dibayangkan akan mendatangkan kesenangan bagi dirinya. Sin Hang tinggal dengan aman di dalam goa yang agak terpencil untuk menyelamatkan dirinya. Sungguh berat ilmu Pek Ho Sin Kun yang diterimanya dari tiga orang gurunya itu, karena selama setahun, ia sama sekali tak boleh mengerahkan Sin Kang dan karena itu tentu saja dia terancam bahaya. Untung baginya bahwa ketika menjadi tawanan Sin Piam Moli, dia berhasil meloloskan diri. Jika tidak, ia tentu akan menjadi korban kekejaman tiga orang iblis itu. Keadaannya serba salah. Untuk melawan, terpaksa dia mengerahkan Sin Kang dan dia akan tewas pula, seperti yang dipesankan oleh tiga orang gurunya. Tidak melawan, akhirnya dia akan mereka bunuh. Demikianlah, selama setahun Sin Hang bersembunyi di dalam hutan itu, dan memenuhi pesan tiga orang gurunya. Setiap hari dia bersemedi, melatih diri untuk menguasai hawa sakti yang bergelora di dalam tubuhnya sampai akhirnya dia berhasil menguasai dan mengendalikan hawa sakti itu, dapat mempergunakan sesuai dengan kehendaknya. Bahkan kemudian ketika dia berlatih silap pekko sin kun setiap gerakannya dapat mengatur tenaga sakti sesuai dengan takarannya. Kini, bahaya dari hawa sakti itu bagi dirinya sendiri lenyap dan dia pun kini menjadi seorang yang amat lihai. Pada hari terakhir dia berada di dalam hutan itu, dia berlatih silap pekko sin kun dan kalau saja tiga orang gurunya bisa menyaksikannya, tentu mereka akan merasa bangga bukan main. Pemuda itu bersilap dengan tangan kosong, gerakannya nampak perlahan saja, namun pohon-pohon di sekelilingnya seperti dilanda angin taufan, dan di lain saat, gerakan-gerakannya sama sekali tidak menggerakkan daun-daun pohon, namun ketika jari tangannya yang terbuka menyentuh batang pohon, batang pohon itu seperti dibabat dengan pedang tajam dan tumbang. Sin Hang sendiri terkejut melihat hasil ini, juga Girang namun berjanji pada diri sendiri untuk berhati-hati menggunakan pekko sin kun karena ternyata merupakan gabungan ilmu-ilmu yang amat ampuh dan akibatnya dapat mengerikan bagi lawannya. Akhirnya dia pergi meninggalkan perbukitan itu dengan pakaian compang-camping oleh karena selama setahun dia tidak dapat berganti pakaian, kecuali kadang-kadang kalau pakaiannya dicuci, dia mengenakan cawat dari kulit batang pohon. Biarpun pakaiannya compang-camping, namun Sin Hang nampak gagah. Rambutnya yang hitam panjang itu dikuncir tebal dan dikalungkan di leharnya. Bajunya sudah penuh tambalan dan terbuka di bagian dada atas, memperlihatkan dadanya yang bidang dan kulit dadanya yang kemerahan karena ditimpa sinar matahari yang terik. Wajah pemuda berusia 22 tahun ini tidak tampan akan tetapi juga tidak buruk, namun sinar matanya lembut dan mulutnya selalu tersenyum ramah dan dua hal inilah yang mendatangkan daya tarik dan kesejukan pada wajahnya. Bentuk tubuhnya sedang saja, namun di balik kulit itu terdapat kekuatan dasyat yang tidak kelihatan, namun yang membuat tubuhnya kokoh seperti batu karang. Dengan mempergunakan ilmunya berlari cepat, pemuda ini melakukan perjalanan ke selatan, melewati gurun pasir. Gurun itu seri sekali dan ini menguntungkan Sin Hang yang dapat melakukan perjalanan secepatnya. Kalau di situ lalu lintasnya ramai, tentu keadaannya akan menarik perhatian orang. Bukan hanya pakaiannya yang compang-camping seperti jembel, akan tetapi juga larinya yang cepat bagaikan terbang itu. Tujuan perjalanannya sudah jelas. Pertama, dia akan pergi ke kota Banguan, yaitu kota kelahirannya untuk menyelidiki mengenai kematian ayahnya setelah terlebih dahulu dia menyelidiki ke Tuolun di mana ayahnya tewas dalam sebuah hutan di luar kota Tuolun seperti yang didengarnya dari Tiongkahi Iihwasyu. Kemudian, setelah urusannya selesai, dia akan berkunjung ke kota Pao Teng, mencari suhengnya, yaitu Kau Chin Leong, putera tunggal suami istri Kau Kocu dan Wan Cheng yang menjadi gurunya, untuk mengabarkan tentang tewasnya dua orang tua itu dan terbasminya Istana Gun Pasir. Karena dia mempergunakan ilmu berlari cepat, maka dalam beberapa hari saja dia pun sudah tiba di Tuolun. Dia lalu melakukan penyelidikan dan bertanya-tanya kepada para Piausu yang berada di kota ini. Akan tetapi, semua orang yang ditanya tidak ada yang dapat memberi keterangan lebih jelas daripada apa yang sudah pernah didengarnya dari Tiongkahi Iihwasyu, yaitu bahwa mendiang ayahnya bersama sepuluh orang anak buahnya kedapatan tewas semua di dalam hutan di selatan kota Tuolun itu. Dia pun segera mencari hutan itu dan pada suatu pagi, dia menemukan gundukan tanah kuburan yang cukup tinggi di dalam hutan. Sin Hang berdiri di depan tanah kuburan itu dan membaca tulisan yang diukir dengan kasar pada sebuah batu yang besar dan yang ditaruh di depan kuburan. Terbaikan nama ayahnya sebagai Piausu, karena bunyi tulisannya hanya kuburan tan Piausu bersama sepuluh orang temannya. Sin Hang merasa terharu. Tentu gurunya, Tiongkahi Iihwasyu itu yang sudah mengubur ayahnya, dikubur menjadi satu di tempat ini. Ia pun lalu berlutut memberi hormat kepada makam ayahnya. Sin Hang pergi meninggalkan hutan itu dan melanjutkan perjalanan. Dia tidak berhasil mendapat keterangan yang berharga di Tuolun. Harapannya kini tinggal penyelidikan ke kota kelahirannya di Banguaan. Ia akan menyelidiki dan mencari Teng Piausu yang dulu menjadi wakil dan pembantu utama ayahnya. Mudah-mudahan saja Teng Piausu berhasil lolos dari kejaran para perampok berkedok itu, pikirnya. Kalau Teng Piausu juga tewas, sukarlah baginya untuk menyelidiki siapa gerangan para perampok itu dan siapa pula yang membunuh ayah ibunya. Pada suatu hari, tibalah dia di tembok besar, tempat penyeberangan para pedagang dan pengawal kalau hendak keluar tembok besar. Matahari telah naik tinggi dan Sin Hang berhenti sebentar sambil menghapus keringatnya dengan ujung baju yang sudah compang-camping itu. Keadaan di situ sunyi sekali. Hanya beberapa hari saja dalam sebulan jalan itu ramai dilalui rombongan pedagang. Kini, para pedagang hanya berani melakukan perjalanan membawa barang-barang mereka secara rombongan, dikawal oleh para piausu yang kuat karena akhir-akhir ini timbul banyak perampok di daerah perbatasan itu. Dari tempat yang agak tinggi itu Sin Hang mengamati ke arah selatan. Kembali dia mengenang perjalanannya bersama ibunya menyusul ayahnya di Toolun, dikawal oleh Teng Piausu. Lalu teringatlah dia akan pendapat nenek Wan Cheng, subonya setelah mendengar akan semua peristiwa yang menimpa dirinya. Nenek yang cerdik itu menyatakan kecurigaannya kepada Teng Piausu. Dia tak begitu ingat lagi bagaimana sikap Teng Piausu terhadap keluarganya dan dia pun tak begitu yakin akan kebenaran persangkaan subonya itu. Akan tetapi, bagaimanapun juga, dia akan menyelidiki dengan cermat dan hati-hati agar jangan sampai menuduh orang yang tidak bersalah. Selagi dia termenung, tiba-tiba dia dikejutkan oleh munculnya belasan orang dari balik tembok dan batu-batu besar. Mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai tampang menyeramkan. Sikap mereka kasar, serta tangan mereka memegang golok telanjang dan memandang kepadanya dengan alis berkerut dan penuh ancaman ketika mereka berlomcatan menghampirinya. Diam-diam Sin Hang merasa girang. Mereka ini, dilihat dari sikapnya, tentulah sebangsa perampok dan agaknya dia menemukan jejak pertama untuk bahan penyelidikannya. Maka dia pun menanti dengan tenang dan memperhatikan laki-laki yang berada paling depan. Tentu dia kepalanya, pikirnya. Laki-laki itu berusia kurang lebih 40 tahun dan berkumis lebat sekali, sekepal sebelah, dengan jenggot pendek tebal. Tubuhnya tinggi besar bagaikan raksasa dan mukanya yang sebagian bawah tertutup jenggot dan kumis itu berkulit hitam. Matanya melotot lebar dan garang. Keparat tiba-tiba kepala perampok itu menyumpah-nyumpah setelah dia berhadapan dengan Sin Hang, matanya yang lebar melotot memandang pemuda itu dari atas ke bawah, melihat pakaiannya yang compang-camping. Kukira belut gemuk yang lunak dagingnya, kiranya hanya seekor cacing. Para anggota perampok tertawa mendengar makian kepala perampok itu. Mereka tadi melihat munculnya seorang laki-laki dari jauh, kemudian mereka bersembunyi, dan lalu keluar untuk menyergap calon korban itu. Sudah sebulan ini mereka tidak memperoleh mangsa dan dalam keadaan haus mereka telah bergembira melihat munculnya seorang calon mangsa. Siapa kita, orang itu hanyalah seorang jembel muda yang sama sekali tidak dapat diharapkan memiliki sesuatu yang berharga. Hahaha, cacing juga cacing kurus pula, kulitnya pun tidak ada harganya satu senin kata seorang di antara mereka. To aku, kita bunuh dan cincang saja daging dan tulangnya supaya menjadi santapan anjing-anjing hutan kata seorang perampok lainnya. Dengan sikap buas dan beringas, belasan orang itu sudah maju mengepung Sin Hang dan mereka pun merasa heran mengapa pemuda itu tidak berlutut dan menangis minta ampun. Sebaliknya, pemuda itu malah tersenyum menghadapi kepala perampok itu dan kini Sin Hang berkata lembut. Kalian ini memang seperti anjing-anjing hutan kelaparan. Akan tetapi kebetulan sekali kalian datang, karena aku ingin minta keterangan dari kalian. Kuharap kalian suka memberitahu kepadaku apakah kalian tahu tentang gerombolan perampok yang suka memakai kedok. Nah, katakanlah dan aku yang berterima kasih tak akan mengganggu kalian selanjutnya. Para perampok itu saling pandang dan ada di antara mereka yang tertawa bergelak, merasa lucu karena sikap pemuda itu seakan-akan mengancam mereka. Akan tetapi kepala perampok itu menjadi marah bukan main. Matanya semakin lebar melotot ketika dia membentak. Cacing tanah busuk. Berani kau membuka mulut besar? Engkau tidak tahu berhadapan dengan siapa, ketarat. Aku adalah Haksan Coa, ular gunung hitam, dan bersama kawan-kawanku, kami terkenal di seluruh tembok besar. Sinhang tersenyum mengejek. Kebetulan sekali. Engkau adalah ular hitam, dan aku adalah Pekko, bangau putih, yang kelaparan. Bolehlah si bangau makan si ular untuk membersihkan daerah ini. Tentu saja ucapan pemuda itu mendatangkan kemarahan besar kepada belasan orang itu. Pemuda jembel begini berani menentang mereka, bahkan barusan menghina kepala perampok. Padahal mereka adalah gerombolan yang ditakuti semua orang dan amat terkenal bagi para pedagang dan pengawal yang suka lewat di situ. Tau aku, biarkan aku menyebelih tikus ini bentak salah seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi kurus dengan metu sipit dan muka kuning pucat. Tanpa menanti jawaban pemimpinnya, si tinggi kurus ini telah menggerakkan goloknya, membaco ke arah Sinhang dengan cepat dan kuat sekali. Agaknya orang ini hendak membuktikan ancamannya, sekali tebas menyebelih leher pemuda yang sudah berani menghina mereka itu. Namun, tentu saja serangan ini terlampau lamban dan terlampau lemah bagi seorang pemuda gembelengan seperti Sinhang, tiada ubahnya permainan kanak-kanak saja. Dia menundukkan kepala untuk membiarkan golok lewat di atas kepalanya. Dan begitu dia menggerakkan tangan, jari tangannya sudah menotok ke bawah si kulengan dan begitu golok terlepas, dia sudah menyambar golok itu yang langsung dialuncurkan ke bawah, tapi sengaja dia balikan sehingga punggung golok yang tidak tajam menghantam lutut si tinggi kurus. Tak! Aduh! Si tinggi kurus terjungkal dan meloncat lagi, berloncatan dengan kaki kanan, sedangkan dua tangannya memegang lutut kirinya yang terasa nyeri bukan main. Saking nyerinya, dia roboh lagi, memijip-mijip tulang kering di bawah lututnya. Tulang kering dipukul golok, biar hanya punggung golok, akan tetapi besi yang berat itu tentu saja cukup membuat tulang keringnya retak dan nyerinya sampai menusuk ke tulang sum-sum. Sinhang melempar golok itu ke atas tanah sampai ke gagangnya. Terkejutlah semua perampok, terkejut dan marah. Tak mereka sangka bahwa pemuda jembel itu pandai ilmu silat, bahkan demikian lihainya sehingga dalam segebrakan saja telah membuat si tinggi kurus itu roboh tak berdaya. Hanya satu gebrakan saja. Hampir mereka tidak percaya dan menganggap bahwa hal itu hanya suatu kebetulan saja. Akan tetapi, kemarahan melihat seorang temannya terluka membuat mereka marah dan ganas seperti ikan-ikan hil mencium darah. Jembel busuk, mampuslah teriak seorang yang gemuk pendek dengan perut gendut, dan orang ini yang berdiri di belakang Sinhang, sudah membacokan goloknya dari atas ke bawah, mengarah kepala pemuda itu. Kalau terkena sasaran itu tentu kepala itu terbelah dua dan isi kepala akan berhamburan. Namun, tanpa menoleh, hanya dengan mengandalkan pendengarannya yang tajam, Sinhang miringkan tubuhnya. Golok yang menjadi sinar terang itu menyambar lewat dan tangannya bergerak ketika tubuhnya diputar membalik tanpa mengubah kedudukan dua kaki dan di lain saat, golok itu sudah pindah tangan karena pemegangnya merasa lengannya tiba-tiba menjadi lumpuh dan sebelum dia tahu apa yang telah terjadi, golok itu, dengan terbalik, menyambar kakinya. Tak! Awu! Aduh! Aduh! Dan dia pun berjingkrak-jingkrak seperti monyet menari, kaki kanannya diangkat dan kaki kiri berloncatan seperti halnya orang pertama, kemudian dia pun jatuh terjungkal, memijiti lutut kanannya yang terpukul punggung golok. Kini para perampok itu mengeroyok Sinhang dengan serangan golok mereka. Sinhang kembali sudah melempar golok rampasannya setelah tadi mengetuk lutut lawan. Golok meluncur dan menancap di batu sampai ke gagangnya, kemudian dengan kedua tangan kosong dia menghadapi pengeroyokan para perampok itu. Hebat sekali sepak terjang Sinhang! Tubuhnya sudah demikian pekas sehingga seolah-olah di mana-mana tubuhnya memiliki metu dan mampu mengelakkan setiap serangan. Ilmu silap pekho Sinhang tidak dipergunakannya karena dia tidak ingin memperlihatkan ilmu itu kalau tidak penting sekali. Akan tetapi ilmu-ilmu silap yang tinggi-tinggi sudah mendarah daging dengan tubuhnya. Maka tiap kali ia mengelak sambil menyerang, sudah pasti yang menyerangnya berbalik roboh sambil mengaduh-aduh. Ada yang tulang kakinya retak, tulang pundaknya patah, atau lengannya terkilir. Satu demi satu mereka roboh. Tak seorang pun tewas, akan tetapi tidak seorang pun mampu bangkit atau ikut mengeroyok lagi. Sinhang hanya berdiri di tempat tadi, tidak melangkah jauh, hanya mengubah kedudukan kuda-kuda kaki sesuai dengan serangan lawan. Dia menanti lawan menyerang, kemudian menghadapi serangan dan sekaligus merobohkannya. Melihat dalam sekejap metu saja lebih dari setengah jumlah orangnya roboh, kepala perampok itu marah bukan main. Bocah setan, akulah lawanmu. Melihat kepala perampok sendiri yang maju, enam orang sisa anak buah perampok yang belum roboh segera mundur, memberi kesempatan kepada pemimpin mereka. Kepala perampok itu memegang sebatang golok yang besar dan tebal, nampak amat berat, tanda bahwa dia memiliki tenaga besar. Dengan mata melotot dia menghadapi Sinhang. Sekarang dia tak memandang rendah setelah melihat betapa pemuda itu dengan mudah mampu merobohkan tujuh orang anak buahnya. Dia ingin tahu siapa adanya pemuda jembel yang lihai ini karena belum pernah dia mendengar, apalagi melihat tentang pemuda ini. Bocah setan, siapakah hengka sesungguhnya bentaknya? Sinhang tersenyum. Tidak ada gunanya berkenalan dengan segala macam perampok seperti ini, pikirnya. Engkau ular gunung hitam, dan aku si bangau putih. Nah, lekas katakan saja tentang perampok yang berkedok itu, dan aku akan pergi dengan aman. Bangsat sombong. Jangan mengira engkau akan dapat terlepas dari hukuman golok keramatku dan kepala perampok itu pun sudah memutar goloknya. Golok yang besar dan berat itu lenyap bentuknya, berubah menjadi gulungan sinar yang berdesing-desing mengerikan. Akan tetapi sikap Sinhang tetap tenang, hanya menanti kepala perampok itu melakukan serangan. Kepala perampok itu tak segera menyerang karena sesungguhnya dia pun mulai merasa jari melihat kelihayan pemuda itu. Maka sekarang dia pun berseru kepada enam orang anak buahnya yang belum roboh. Kepung, keroyok dan kita bunuh dia. Cincang badannya. Melihat betapa kini pemimpin mereka sendiri yang maju, enam orang itu pun berbesar hati dan mereka segera menyerang dari semua jurusan, menghujankan serangan golok mereka ke arah tubuh Sinhang. Kepala perampok itu pun ikut pula menyerang. Kembali Sinhang dikeroyok, sekali ini lebih hebat daripada yang tadi. Akan tetapi, Sinhang tetap tenang dan bersikap menanti. Setiap kali serangan datang, dia mengelak sambil terus merobohkan penyerangnya, dengan tangan, kaki atau punggung golok. Akibatnya sama saja. Yang terkena tamparan tangannya, tentu akan patah tulang iga atau tulang pundak, yang tertendang patah tulang kaki. Dalam waktu hanya beberapa menit saja, enam orang sisa anak buah itu pun sudah roboh semua. Kepala perampok yang licik itu tadi hanya menyerang dengan hati-hati saja untuk turut mengeroyok sehingga dia belum sampai dirobohkan. Kini, melihat betapa semua anak buahnya roboh, tanpa banyak cakap lagi dia pun cepat membalikan tubuh dan hendak melarikan diri. Melihat ini, Sinhang memungut sebatang golok yang tercecer, kemudian menyambitkan golok itu. Cep! Kepala perampok itu mengeluh dan roboh dengan punggung ditembusi golok. Tidak seperti anak buahnya, dia pun tewas seketika. Sinhang sengaja membunuhnya, karena dia berpendapat bahwa kalau kepala perampok itu tidak dibunuh, akan percuma saja menasihati anak buahnya untuk bertobat. Kepala perampok itu tentu akan memaksa anak buahnya untuk merampok lagi dan dengan adanya kepala perampok yang ganas dan jahat, maka anaknya pun akan menjadi lebih berani. Tiga belas anak buah perampok itu masih rebah atau duduk sambil mengadu-adu kesakitan. Wajah mereka semua berubah pucat ketika mereka melihat betapa pemimpin mereka tewas dan kini pemuda yang amat perkasa itu menghampiri mereka. Nah, sekarang kalian katakan padaku, siapakah gerombolan perampok berkedok yang pada beberapa tahun yang lalu meraja lelah di sini, bahkan telah membunuh Tan Piawusu dari Ban Goan, dan menyerang pula Tang Piawusu. Hayo ceritakan yang benar, kalau tidak, terpaksa akan kubunuh kalian semua seperti yang sudah aku lakukan terhadap pemimpinmu ini. Para perampok itu saling pandang dengan bingung dan ketakutan, akan tetapi seorang di antara mereka, yang usianya sudah 50 tahun lebih, dan menderita patah tulang bundaknya, segera bangkit dan berkata kepada Sin Hong, harap tai hiap, pendekar besar, sudi memaafkan kami orang-orang kasar yang tidak mengenal orang pandai dan berani kurang ajar. Kiranya di antara kami hanya saya saja yang tahu akan perampok-perampok berkedok yang 8 tahun yang lalu merampok dan membunuh Tan Piawusu dari Ban Goan karena pada waktu itu, saya kebetulan melihatnya dari jauh. Bukan main girang rasa hati Sin Hong mendengar ini dan dia pun cepat menghampiri orang itu. Bagus sekali. Ceritakan bagaimana terjadinya dan siapa mereka itu, siapa pula pemimpin mereka. Orang itu menarik napas panjang dan menggelengkan kepala. Sungguh menyesal sekali saya sendiri tidak mengenal mereka, tai hiap. Saya melihat rombongan Tan Piawusu dihadang dan diserang oleh 20 orang lebih orang yang mengenakan kedok, merampas barang yang dikawalnya dan membunuh Tan Piawusu dan kawan-kawannya. Kemudian mereka melarikan diri menunggang kuda. Hanya ada satu hal penting yang dapat saya ceritakan, yaitu sebelum penghadangan itu terjadi, saya melihat rombongan perampok itu tadinya mengenakan pakaian seperti rombongan Piawusu. Mereka berhenti di dalam hutan, mengganti pakaian dan mengenakan kedok. Maka, saya menduga bahwa gerombolan itu agaknya hanya perampok palsu saja, tai hiap, penyamaran dari rombongan Piawusu. Sin Hang mengerutkan alisnya. Agaknya tepat dugaan mendiang subonya, pikirnya. Jangan-jangan Teng Piawusu yang merencanakan semua itu untuk merampas barang kawalan yang berharga. Akan tetapi mengapa Teng Piawusu sendiri kemudian dihadang perampok berkedok? Apakah itu juga hanya siasatnya saja untuk membunuh dia dan ibunya? Benarkah seperti yang diduga oleh subonya yang cerdik itu? Engkau masih ada penjelasan lain lagi tanyanya. Perampok itu menggeleng kepalanya. Akan tetapi, keterangan itu cukup penting bagi Sin Hang dan sudah cukup banyak pula. Dia harus menyelidiki kebanggaan. Sin Hang teringat bahwa dia tidak mempunyai bekal, juga bahwa pakaiannya haruslah diganti, maka dia lalu berkata kepada mereka, kalian sudah biasa merampok orang, sekarang aku membutuhkan uang. Berikan uang yang ada pada kalian kepadaku. Perampok yang memberi keterangan tadi lalu berkata, kami tidak mempunyai banyak uang, tai hiap. Sedikit harta yang kami terima dari ketua kami biasanya cepat habis untuk foya-foya. Akan tetapi saya yakin pemimpin kami itu memiliki barang berharga, dia lalu menghampiri mayat kepala perampok, dan tak lama kemudian menghampiri Sin Hang sambil membawa sebuah pundi-pundi kecil terisi uang emas dan perak. Akan tetapi Sin Hang tidak membutuhkan uang sebanyak itu. Sebagian dia bagi-bagikan kepada para anggota perampok sambil berkata, kali ini aku masih memaafkan kalian dan hanya membunuh pemimpin kalian. Akan tetapi lain kali kalau aku melihat kalian masih merampok, terpaksa aku akan membasmi kalian. Ku harap kalian suka menyadari bahwa pekerjaan merampok itu terkutuk, dan sekali waktu kalian pasti akan menerima hukuman, baik itu dari pasukan keamanan, dari para pendekar atau setidaknya, sudah pasti akan datang hukuman dari Tuhan. Bertobatlah dan ubahlah jalan hidup kalian. Jika kalian mau bekerja, tentu kalian akan dapat mencari makan. Nah, selamat tinggal. Nanti dulu, Tai Hiap teriak orang tua yang tadi memberi keterangan. Kami ingin sekali bertobat dan mengubah jalan hidup kami, akan tetapi kami ingin lebih dahulu mengenal siapakah Tai Hiap. Sin Hang tersenyum. Sebut saja aku si Bangau Putih. Begitu dia berkelebat, bayangannya lenyap di antara pohon-pohon dan meninggalkan orang-orang itu yang menjadi bengong saking heran dan kagum mereka. Mulai peristiwa ini dan seterusnya, dunia Kang Ho mulai mengenal nama Pek Hong Hyong, pendekar Bangau Putih, karena memang Sin Hang jarang memperkenalkan namanya sendiri dan sepak terjangnya seperti seekor burung Bangau Putih yang menyambar dan melayang-layang. Memang dia suka sekali mengenakan pakaian putih. Setelah dia mempunyai uang dan berkesempatan membeli pakaian, dia membeli pakaian yang sederhana, berwarna putih dengan garis pinggir berwarna kuning atau biru. Dan dengan pakaian putih ini, semakin terkenalah julukan si Bangau Putih. Kota Banguan tidaklah besar. Akan tetapi karena kota ini merupakan kota yang menjadi awal penyeberangan keluar tembok besar, maka kota ini dikunjungi banyak pedagang yang ingin membawa barang dagangannya menyeberang lewat tembok besar. Perusahaan Piao Kiok, ekspedisi, yang mengawal barang dagangan juga makin subur dan sibuk. Banyak terdapat perusahaan ekspedisi atau pengawal di kota ini, dan satu di antaranya, yang terkenal dan dipercaya orang, adalah perusahaan Piao Kiok yang dulu dipimpin oleh Tan Piao Su. Tidak sukar bagi Sin Hang untuk menemukan Tan Piao Su, yaitu orang yang sedang dicarinya. Tan Piao Su ternyata masih melanjutkan pekerjaan ayahnya, melanjutkan perusahaan ekspedisi yang dahulu dipegang ayahnya, dan Sin Hang masih belum melupakan rumah bekas tempat tinggal orang tuanya itu. Tidak banyak perubahan pada rumah itu yang bagian depannya merupakan kantor, juga papan nama pengan Piao Kiok, kantor ekspedisi selamat, masih tergantung di depan kantor. Bahkan rumah itu kini nampak butut dan seolah-olah tidak terpelihara lagi. Dua orang kulit tua duduk di depan kantor, di atas bangku ryot dan melihat mereka berdua mengobrol sambil menghisap rokok dapat diketahui bahwa perusahaan itu seperti saja. Sin Hang masih ingat kepada dua orang kulit tua ini, walaupun dia tidak tahu lagi siapa nama mereka. Tulang-tulang menonjol di balik kulit yang menjadi keras karena kerja berat itu menambah bayangan kemiskinan diderita dua orang ini. Melihat ada seorang pemuda menghampiri kantor itu, dua orang kulit ini cepat bangkit memberi hormat dan kegembiraan membeli yang di wajah mereka, kegembiraan penuh harap untuk mendapatkan pekerjaan yang mendatangkan hasil bagi mereka. Selamat pagi, cuan muda. Apakah cuan muda hendak mengirim barang yang perlu? Pengawalan tanya seorang di antara mereka penuh harapan. Begitu mudahnya membaca kegembiraan penuh harapan membeli yang di wajah mereka sehingga Sin Hang merasa terharu. Melihat rumah ini, bertemu dengan dua wajah tua yang tidak asing ini, mendatangkan kenangan lama dan mengingatkan da'akan ayah ibunya yang sudah tiada. Pohon cemara itu masih tumbuh di samping rumah dan dia masih mengenal cabang-cabangnya yang kini semakin besar dan tinggi. Juga batu besar di bawahnya, di mana dahulu dia seringkali bermain di atasnya. Hatinya terharu, akan tetapi wajahnya tidak membayangkan perasaan hatinya dan dia masih tersenyum ramah ketika menjawab. Jiwi Lopek, paman tua berdua, aku ingin bertemu dengan Teng Piawosu. Apakah dia berada di sini? Dahulu, delapan tahun yang lalu, Teng Piawosu merupakan pembantu utama ayahnya dan pengawal ini dahulu adalah seorang bujangan berusia 30 tahun lebih, tidak berkeluarga dan tinggalnya mondok pula di rumah ayahnya. Tentu kini ia sudah berusia 40 tahun. Sin Hang ingin sekali tahu apakah pengawal itu masih tinggal di situ ataukah pindah ke rumah lain dan hanya berkantor di situ. Diam-diam dia menjadi gelisah, jangan-jangan Teng Piawosu sudah tiada, tewas pula ketika mengawal dia dan ibunya dan kemudian dikeroyok oleh para perampok berkedok. Tetapi jawaban orang itu melegakan hatinya. Teng Piawosu, tentu saja dia berada di sini, Kongcu. Kongcu hendak bicara tentang pesanan pengawalan? Biar saya panggilkan dia, tentu sedang berada di bagian dalam rumahnya. Akhir-akhir ini kesehatannya seringkali terganggu. Dua orang itu lalu masuk ke dalam setelah mempersilahkan Sin Hang duduk menanti di bangku yang terdapat di dalam kantor itu. Sin Hang duduk sambil mengamati keadaan kantor itu. Seingatnya, kantor ini dahulu lebih bersih dan lebih banyak mejanya, dan sedikitnya ada lima orang Piawosu yang duduk di situ melayani tamu. Juga ada sedikitnya lima orang Kuli yang menerima barang-barang kemudian menyimpannya ke dalam gudang sebelum dikirimkan. Akan tetapi sekarang kantor itu kosong sama sekali tidak ada orangnya, dan meja yang terdapat di situ hanya dua, kini kosong tanpa pegawai. Suara sepatu dari dalam membuat dia mengangkat muka memandang. Dan muncullah Teng Piawosu. Dia masih ingat benar wajah itu, hanya kini nampak jauh lebih tua daripada delapan tahun yang lalu. Tubuh yang tinggi besar dari Teng Lun, demikian nama Piawosu itu, sekarang sedikit membungku. Kunis dan jenggotnya tidak terpelihara. Meski usianya baru empat puluh tahun lebih sedikit, rambutnya telah banyak bercampur ulan. Mukanya memperlihatkan garis-garis pengalaman pahit yang dalam. Dan yang lebih mengherankan hati Sin Hong adalah buntungnya telinga kiri Piawosu itu. Daun telinga kirinya tidak ada. Sin Hong cepat bangkit berdiri dan Teng Piawosu yang mengira mendapat langganan baru, segera memberi hormat. Selamat pagi, Kongcu. Apakah Kongcu mencari saya? Sayalah Teng Piawosu, dan jika Kongcu membutuhkan pengawalan. Paman Teng, lupakah paman kepadaku kata Sin Hong, suaranya agak menggetar karena keharuan. Orang ini dahulu pernah mengelah dia dan ibunya dari serangan gerombolan perampok berkedok. Melihat wajah orang ini, seketika lenyaplah keraguannya. Dia hampir yakin bahwa dugaan mendiang subohnya itu keliru. Orang tinggi besar dan telinga kirinya buntung itu memandang kepada Sin Hong penuh perhatian dan keraguan. Betapapun dia mengingat-ingat, tetap saja dia tidak mampu mengenal pemuda itu. Maaf, maafkan saya yang sudah tua dan lemah ingatan, akan tetapi siapakah Kongcu ini, katanya agak bingung. Sin Hong tersenyum ramah sambil melangkah maju mendekati Teng Lun, kemudian dia berkata lembut, Paman Teng Lun, aku adalah Sin Hong, Tan Sin Hong, sudah lupakah hengkau? Sepasang matu itu terbelalak dan wajah itu menjadi pucat sekali, kemudian berubah merah. Matanya memandang penuh perhatian dari kepala sampai ke kaki, kemudian dia menubruk Sin Hong dan menangis. Orang tua itu, yang dulu terkenal sebagai seorang piausu yang gagah perkasa, kini merangkul Sin Hong sambil menangis terisak-isak seperti anak kecil. Sin Hong membiarkan saja karena maklum bahwa agaknya baru sekarang orang ini mendapatkan kesempatan melepaskan semua penanggungan batinnya melalui tangis. Bukan hanya pelepas derita batin, tetapi juga mungkin karena keharuan, kekagetan dan kegembiraan melihat Sin Hong masih hidup. Akhirnya dia dapat juga bicara. Sambil tetap memegang kedua pundak Sin Hong, dia mendorong halus dan mengamati wajah pemuda itu dengan air matu masih bercucuran. Bukan air matu buaya, pikir Sin Hong dan dia masih tetap percaya akan kejujuran orang tua ini. Sin Hong? Tan Sin Hong, ya Tuhan yang maha kuasa. Siapa dapat percaya? Siapa yang dapat mengenamu? Sudah bertahun-tahun aku menangisi kalian semua, ayahmu, ibumu, engkau sendiri. Siapa kira kini engkau muncul dalam keadaan selamat? Masih hidup dan sudah dewasa pula? Ya Tuhan, apa saja yang telah terjadi denganmu? Nah, bagaimana mungkin engkau masih dapat keluar dengan selamat dan di mana ibumu? Nanti dulu, Paman. Aku tentu akan menceritakan semua pengalamanku selama ini, tapi lebih dulu aku ingin mendapatkan keterangan darimu tentang segala yang telah terjadi, segala urusan mengenai keadaan ayah pada delapan tahun yang lalu. Orang itu mengangguk-angguk. Baik, baik akan tetapi mari kita duduk, Sinhong. Mereka duduk berhadapan. Teng Lun menatap wajah pemuda itu, kemudian berkata, Sebelum aku menjawab semua pertanyaanmu dan menceritakan segala hal yang aku ketahui dengan sebenarnya, terlebih dahulu aku ingin mengetahui satu hal. Jawablah, Sinhong, katakanlah bagaimana keadaan ibumu. Melihat betapa sepasang netu itu memandang dengan penuh selidik, penuh harap dan penuh kecemasan, Sinhong merasa tidak tega untuk membuat orang tua itu berada dalam keadaan bimbang dan gelisah. Paman Teng Lun, ibuku telah meninggal dunia, diserang badai di gun pasir. Ah! Teng Lun menutupi mukanya dengan kedua tangannya, kembali dia menangis. Sampai lama baru dia dapat bicara. Aku yang berdosa, aku, aku yang menyuruh engkau dan ibumu melarikan diri ke gun pasir sehingga ibumu mendapatkan kematiannya disana dan engkau, Ah! Hanya berkat perlindungan Tuhan saja engkau masih dapat hidup sampai sekarang. Ayuh! Sinhong, betapa aku selama ini membayangkan kengerian kalian di gun pasir, dan semua, itu karena aku yang menyuruhmu. Sinhong mengerutkan alisnya. Hmm, kenapa orang ini berkata demikian? Apa benar juga dugaan mendiang sukonya? Dia merasa tegang, akan tetapi berhasil menekan perasaannya. Dia harus menyelidiki semua ini dengan bebas. Setelah orang tua itu tenang kembali, mulailah dia bertanya. Paman Teng Lun, sekarang aku minta dengan hormat supaya engkau suka menjawab dan menceritakan seluruhnya secara jujur padaku. Aku berhak untuk mengetahui segala yang telah terjadi pada kedua orang tuaku, bukan? Nah, pertama, ceritakanlah tentang kepergian ayah ketua Lun, barang apa yang dikawalnya dan siapa yang menyuruhnya. Ceritakanlah dengan jelas dari awal memulanya, aman. Peristiwa yang terjadi delapan tahun yang lalu itu selalu terbayang di dalam menak Teng Lun, maka tanpa banyak mengingat lagi dia pun bercerita, dengan lancar. Pada suatu hari, demikian ia bercerita, datanglah seorang hartawan ke kantor ekspedisi pengan piyaukiok itu. Hartawan itu datang bersama keempat orang pelayannya. Dia seorang laki-laki berumur sekitar 40 tahun, berpakaian mewah sekali bahkan keretanya pun indah. Ia mengaku sebagai seorang hartawan dari kota raja yang datang ke Bangguan dengan maksud mengirimkan sebuah peti besar berisi emas permata yang harganya tak kurang dari 100 kati emas. Hartawan itu mengaku si Lei dan untuk selanjutnya disebut Lei Wang Wei, hartawan Lei, yang katanya membuka toko rempah-rempah yang sangat besar di kota raja. Karena peti itu berisi barang berharga, maka tanpa iaw su menuntut biaya pengawalan yang besar, yaitu 10 kati emas atau sepersepuluh dari harga barang yang akan dikawalnya. Lei Wang Wei sambil tertawa menyetujui dan mengatakan bahwa dia bahkan akan menambah jumlah itu dengan hadiah lain kalau barangnya itu tiba di tempat tujuan dengan selamat. Demikianlah Sin Hong. Karena barang itu sangat berharga, ayahmu tidak tega untuk menyerahkan pengawalannya kepada anak buah. Ayahmu berangkat mengawal sendiri bersama 10 orang anak buahnya yang dipilihnya, dan urusan di sini diserahkan kepadaku. Teng Piao Su kemudian melanjutkan keterangannya.